Create Lighting Untuk menerangi suasana interior ataupun exterior, kita gunakan tools Create Lighting. Lighting dapat menampilkan bayangan, memproyeksi gambar dan menciptakan efek suasana yang diinginkan, misalkan suasana siang atau suasana malam. Di 3D Max ada dua jenis lighting, yaitu fotometrik dan standar lighting. Untuk materi kali ini, kita menggunakan standar lighting. Untuk Create Lighting, kita bekerja di Top View. Kemudian Create Light Standard, kemudian pilih Omni. Letakkan Omni di tengah-tengah ruang. Kemudian pindah ke Viewport Front. Pilih Select and Move. Geser lampunya ke arah posisi atas, sehingga menerangi seluruh ruangan. Untuk mengetahui parameter dari Omni, pilih Omni, Modify, disini ada Light Type, On, Off. Nyalakan Shadow, untuk mengaktifkan Shadow, jadi Shadow On. Kemudian Intensity Color Attenuation, Multiplier, itu untuk menentukan intensitas dari cahaya. Jadi, kalau nilai Multipliernya dibesarkan, maka cahayanya akan lebih terang. Kalau Multipliernya nilainya dikecilkan, maka akan lebih redup. Selanjutnya, pilih perintah Rendering, Render, untuk mengetahui hasil dari lighting yang kita pasang. Omni, itu kategorinya adalah menyebarkan cahaya ke segala arah. Selanjutnya, kita akan pasang Omni di lampu yang ada di pojok ruang. Oke, Top View. Create Light. Omni. Saya Zoom. Saya letakkan di tengah-tengah lighting. Kemudian, masuk ke Front View. Dengan menggunakan Select and Move. Kita geser ke arah atas. Posisi lightingnya. Kemudian, setelah itu, Modify. Shadow-nya dimatikan. Multiplayer-nya dikecilkan supaya redup. Dan kemudian, ada perintah baru yang namanya Far. Dan kemudian, kita pilih Far Attenuation. Itu adalah fungsinya untuk membatasi daya jangkau lampu. Jadi, biarpun di dalam satu ruangan ini ada beberapa lampu. Ruangan ini tidak terlalu terang. Atau tidak menjadi lebih terang setiap kali bertambah dengan satu lampu. Karena, yang perlu diperhatikan di sini adalah, di sini kita punya dinding yang berlubang. Jadi, di sini tidak ada objeknya. Langsung dinding yang berlubang. Kemudian, perintah ini ada di top view dulu. Masuk ke Create Light. Kali ini, kita gunakan Spot. Jadi, jenis lighting Spot. Spot ini, lampu satu arah. Lampu sorot satu arah. Di sini, kita gunakan Target Spot. Kita gunakan Target Spot. Di posisi top view. Klik kiri. Tahan. Geser ke arah ruang. Seperti ini. Lepas. Ya. Kemudian, dari posisi front. Dari posisi front. Atau dari posisi lift. Ini kita tahu bahwa posisi lampunya ada di bawah. Maka, kita geser ke seperti ini. Lampu ini harus ada shadow. Dengan cara pilih lighting. Pilih Spot Light. Kemudian, modify. Shadow-nya dinyalakan. Ya. Jadi, Shadow-nya kalau tidak dinyalakan, tidak akan muncul efek bayangan. Posisi lampu menentukan model bayangannya. Silahkan ditekan F9 untuk perintah render. Hasilnya seperti ini. Demikian cara menggunakan standar Light di 3ds Max. Yang terakhir. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.